Kenapa begitu? Karena memang filmnya yang terbaru juga tayang pas hari lebaran. Dan lagi nih ada keluarganya Asra Finkler yang katanya juga justru tahun ini berlebaran di Jakarta juga. Jadi memang waktunya ini bener-bener padat banget. Terus juga ditinggal sama asisten rumah tangga jadi harus berberes juga. Kita juga pengen tau kira-kira seperti apa kerepotan dari BCL dan juga happynya BCL? Langsung aja berikut liputan yang terkandang. Idul Fitri tahun ini sepertinya benar-benar membuat artis bunga citra lestari atau BCL kewalahan. Bayangkan, di tengah aktivitasnya yang padat dengan film terbarunya, istri Asra Finkler juga dituntut membelah kegiatan untuk merayakan lebaran di rumah bersama keluarga sang suami yang kebetulan tengah bertandang ke Jakarta. Tak ingin mengecewakan hati keluarga mertua, bintang film Saus Kacang ini pun mengaku pontang panting membagi waktu agar bisa merayakan kegembiraan Idul Fitri di rumah. Kesibukan BCL pun tak terhindarkan lagi karena kebetulan para pembantu rumah tangga yang bisa membantu tengah pulang kampung mudik lebaran. Nah aku dikasih kok kayak beberapa hari kemarin pas hari pertama, hari kedua, ketiga lebaran untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi ya amat sangat mengerti ini mas, sekarang ribet aja ya belum ada bantu, belum ada... Jadi gak bisa sampai malam banget gitu, jadi begitu udah mulai agak sore. Jadi kita kok harus pulang karena udah harus masak, udah harus ngurusin anak, udah harus semua, karena harus ada mamaku aja yang gak jagain. BCL mengaku merasa beruntung keluarga sang suami cukup fleksibel dan pengertian menyesuaikan diri dengan kesibukan dirinya saat ini. Sebagai penghiburan di tengah kesibukan jadwal kerjanya, ia sempat mengajak keluarga Asraf untuk menikmati malam di Jakarta dengan menonton bersama. Beban sih enggak ya, keluarga support sekali gitu. Kemarin aja lebaran karena keluarga ku dari Malaysia dateng, akhirnya aku bikin obat sama keluarga. Jadi walaupun tidak secara aktif libekerja, tapi keluarga ini belum-belum tayang di Malaysia, insya Allah sih pengennya tayang di Malaysia. Jadi kemarin nonton bareng dan mereka happy gitu. Bukan perkara mudah memang, sukses menjalani karir namun tetap bisa melewati waktu yang berharga bersama keluarga. Ia menyadari tak akan pernah terwujud keadaan ini tanpa dukungan orang-orang terdekat juga keluarga tercinta. Saya selalu merasa setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang baik buat diri kita dan mungkin buat orang lain dan apalagi buat masyarakat, selalu ada jalan gitu. Apa ya, aku punya keinginan passion buat diri aku sendiri untuk bisa berhasil dalam karir, baik dalam acting maupun menyanyi gitu. Dan aku juga ingin menjadi ibu yang baik, anak yang baik, menjadi istri yang baik, keluarga yang baik. Jadi aku rasa semua itu memang bukan kita tinggal duduk dan menikmati, tapi semuanya penuh dengan kerja keras. Jadi, dan aku bilang aku beruntung. Alhamdulillah aku punya teman-teman dalam pekerjaan aku juga yang men-support aku juga. Aku punya keluarga yang support, aku punya tim manajemen dan tim aku. Di belakang ada banyak sekali orang yang membantu perjalanan aku sampai sekarang bisa di sini. Jadi, tentunya juga dengan izin dari Allah juga untuk aku bisa ngejalanin semuanya dan selalu diberi kesehatan gitu. Aku rasa semangat dan keinginan untuk berbuat baik itu paling penting sih. Jadi, Alhamdulillah semuanya bisa lancar dan mudah-mudahan bisa lancar terus. Tak bisa dipungkiri BCL seiring usianya yang bertambah, tan berkarir pun kian sempit dirasakan. Di tengah kondisi ini ia patut merasa bersyukur, masih diberi kepercayaan untuk berkarya, baik di dunia akting juga tarik suara. BCL berharap rejekinya dalam berkarir akan terus melimpah, mumpung masih bisa membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah. Ingin balance aku cuma ingin kebahagiaan sih sebenarnya simple dalam bentuk apapun gitu. Ya, aku ingin bisa terus berkarir walaupun sudah tidak muda lagi, tidak terlalu muda. Lama-lama makin menua, tapi Alhamdulillah sampai sekarang masih terus diberikan kesempatan gitu. Jadi, sama keluarga pun walaupun sedikit-sedikit tapi setiap kali kita punya waktu, kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi, ingin bisa terus berjalan seperti ini, ingin bisa terus menjadi orang yang komplit, yang selalu bisa improve dirinya sendiri gitu. Jadi, jadi manusia yang lebih baik. Amin, 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 amin. Kita mendoakan dari seluruh tadi doanya BCL ya, tapi gak kelihatan kelelahan ya pemirsa ya. Memang kalau dijalani semuanya dari hati, terus juga semuanya ikhlas. Oh pokoknya jalannya semuanya lancar aja. Seperti yang tadi BCL juga bilang, ini semuanya berawal dari niat baik. Dan apapun yang dikerjakan, semoga memang memberikan manfaat baik juga buat semua. Wah, senang banget nih liat BCL. Kita mendoakan juga tetap sehat, tetap sukses, dan semuanya yang dikerjakan juga bisa berhasil dan terus berprestasi ya, BCL. Oke, dan selanjutnya masih mengenai pulang kampung, tapi kali ini ada Miller yang akhirnya katanya pulang kampung ke Malaysia setelah beberapa tahun gak pulang. Masa? Gak pulang-pulang ya? Beritanya saat lagi tetap di Insert Pagi. Solusi dari beragam permasalahan yang biasa dihadapi bunda ketika menghadapi sang buah hati. Kembali lagi di Insert Pagi. Kali ini ada cerita dari Miller yang lebaran kali ini akhirnya katanya bisa pulang kampung nih pemirsa di Malaysia. Kalau tahun lalu kan memang katanya lagi sibuk syuting juga nih, jadi gak bisa ada waktu untuk pulang kampung. Tapi keluarganya itu datang semuanya ke Indonesia. Nah, di lebaran tahun ini katanya Miller seneng banget bisa pulang, bisa ketemu dengan keluarga besarnya, bisa kulineran, makanan kesukaannya, terus juga katanya dijodohkan oleh sang ibu bunda. Nah, ini yang pecinta Miller ini hati-hati untuk apa ya, jadi sedih atau gimana ya? Nanti kita akan dengar dulu ceritanya seperti apa berikut Miller. Momen liburan di waktu lebaran sempat dinikmati oleh aktor tampan Miller Ali atau yang kerap disapa dengan Miller kan? Untuk kembali ke kampung halamannya di Malaysia. Ini merupakan momen langkah bagi Miller. Pasalnya di tahun-tahun sebelumnya ia tak bisa berkumpul bersama keluarga, lantaran mendapat waktu libur yang cukup singkat. Sebagai seorang pesinetron striping, Miller sadar betul bila dirinya tak memiliki waktu yang panjang untuk menghabiskan liburannya. Fasalnya kini ia harus rela untuk kembali menjalani rutinitas seperti biasa dengan aktif bekerja. Aku sih udah akhirnya pulang juga, pulang kemarin. Udah lama juga sih gak pulang lebaran, karena pas kebetulan lebaran itu setiap kali itu lagi striping kan. Dan liburan juga gak terlalu panjang aja, gak nanggung gitu. Biasanya orang tua aku yang datang kesini, adik-adik aku pada kesini. Nah, tahun ini aku kesana, ketemu keluarga besar dari belanya oka sama bokap gitu. Yang akhirnya yang dulunya itu ketemunya pas kecil, ketemu ini udah siapu, mukanya udah gede tinggi, udah berewok. Bisa ngumpul kan. Ada saudara-saudara maksudnya yang lebaran pun aku pulang pun gak ketemu. Cuma kemarin ini emang lengkap lah semuanya, dari belah bokap ke kuburan bokap juga semuanya. Karena ketemu gitu loh. Ya emang aku request ya, emang aku kontak satu-satu semua kan, cari di FB gitu loh. Biasanya ada tuh kontak-kontak yang orang-orangnya dulu-dulu ya. Yang lost kontak biasanya di situ tuh terlacak gitu kan. Akhirnya aku ajak semuanya datang ke rumah semuanya. Teman-teman juga yang di high school dulu juga aku ajak ketemuan. Saat lebaran memang menjadi momen yang sangat membahagiakan. Pasalnya kita bisa bertemu dengan sanak saudara yang jarang sekali bertemu dan bertetap muka. Bahkan tak jarang timbulnya pertanyaan seputar jodoh bagi mereka. Yang masih melajang nampaknya hal itu yang dirasakan oleh Miller. Di usianya yang sudah hampir menginjak kepala tiga, tak heran bila di momen lebaran kemarin, dijadikan ajang perjodohan oleh orang tua Miller, agar sang anak bisa segera melepas status singklenya. Nah itu mah liat lah siapa aja lah. Mau di Malaysia, kemarin pulang dijodohin pulang. Serius ya? Tradisi kali ya, lebaran gitu kan. Cuman yang aku senyum-senyum aja ya. Mana mata dikit. Jodohin tuh gimana? Enggak, cuma beli tuh cantik tuh. Tuh duduk situ, ngotong yang duduk kiri sebelahnya. Ada sepupu aku punya wife sebelahnya duduknya. Dia juga liat aku, aku liat, oh itu. Aku agak minyuk juga gak keliatan. Mana tuh, oh iya. Manggut-manggut ya. Meski kini sudah kembali menjalani rutinitas di dunia hiburan tanah air, namun pria kelahiran Johor Berahu Malaysia ini mengaku, bila ia mengaku sangat senang bisa berkumpul bersama keluarga di hari Nam Fitri kemarin. Jarang kembali ke tanah kelahirannya membuat Miller memanfaatkan waktu liburannya kemarin dengan berburu berbagai kuliner as Malaysia yang memang ia sudah inginkan sejak di Indonesia. Puas sih, puas. Emang aku bener-bener manfaatir waktu selama aku di sana. Jadi semua makanannya aku kangen nih, semua orang-orangnya aku kangen, keluarga, semuanya lah pokoknya udah terpenuhi. Ke Bukit Bintang, ke Bukit Bintang, ke Sisi, ke Ampang, Ampang Yon Tofu. Pokoknya kuliner-kuliner aja di situ. Oh dari Malaysia, oh paling mie instan. Mie instannya agak beda. Agak beda mie instan yang di sana sama aku bawa burger, ada burger yang di sana juga. Kalau di sana burgernya agak tebal, lebih berdaging lah. Jadi kan cikis-cikis ya. Kayak beef bacon ya. Di tengah kebahagiaan bisa kembali berkumpul bersama keluarga yang memang sudah sejak lama tak bertatap muka dengannya, Miller sedikit merasa sedih. Lantaran kembali teringat dengan almarhumah sang ayah yang sudah kembali ke sang pencipta sejak 10 tahun lalu. Maka saat kembali ke Malaysia, pria 29 tahun ini menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhum sang ayah. Sudah 10 tahun. Dan itu alasannya juga kenapa aku datang ke sini. Karena bokap mendadak meninggal kan. Jadi aku memutuskan untuk datang ke sini, untuk cari nafkah buat keluarga aku kan. Soalnya kan nyokap juga gak kerja kan, ada yang masih kecil. Aku di situ waktu itu cuma model doang kan. Ya udah cobalah di sini, casting-casing ya. Lumayan lah. Alhamdulillah sampai sekarang, 10 tahun. Dia is a hero for me lah. Soalnya kan dia emang very responsible man. Emang benar-benar sayang keluarga juga gitu kan. Benar-benar love lah anak-anaknya semua gitu. Makanya berasa kehilangan juga. Dan aku anak paling gede kan emang automatically langsung jatuhnya ke aku kan. Makanya aku take responsibility lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!